Halo, 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 Halo. Penitia Khusus Hak Angket DPRD Solusel mempertanyakan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencopot empat kepala organisasi termaksud inspektorat, serta juga anggota terlibatan sejumlah teman adik gubernur dalam sejumlah proyek di Sulawesi Selatan dan juga SK mutasi 193 pejabat. Namun, Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa 193 SK pejabat yang dimutasi ditanda tangani Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat Nurdin Abdullah sedang melakukan ibadah umroh Nurdin Abdullah juga membanta adanya keluarga yang terlibat dalam proyek di Sulawesi Selatan Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket meminta data bukti tertulis dihadirkan Ada tim yang namanya tim kinerja pemerintah dan inilah yang bekerja Sehingga lahirlah pembetulan dari SK 193 Karena saya sebagai pejabat kepegawaian, maka kami yang harus meletangannya Dan saya menganggap ini sudah selesai dan kami sudah lantik kembali Bahwa memang masalahnya pencobotan, Pak Bon menganggapnya copot, dan telah seragat itu melanggar Melanggar undang-undang ASN, disitu ada mekanismenya undang-undang ASN itu Tadi masih ada sebut-sebut tadi pasalnya, satu kali berarti belum Nah, pendapatan tadi itu sebut-sebut sampaikan nanti pasal 145 Bahwa, apa namanya, pencobotan ini harus melalui pejabat umpernya sekda Apakah sekda pernah ada meleporkan? Atau bagaimana mengambil emang ini? Karena itu harus melalui sekda